Selamat datang di kelas bahasa inggris Dan mengikuti materi ini dengan saksama ya Pastikan kamu tidak kelewatan satupun informasi yang saya sampaikan Materi kita pada pagi hari ini adalah About making and responding suggestion part 2 Karena part 1 nya tadi sudah di minggu lalu ya Di dalam video yang saya upload ke youtube Dan minggu ini kita akan belajar tentang making and responding suggestion Atau membuat dan bagaimana sih merespon saran dari orang lain Sebelumnya mari kita perhatikan contoh berikut ini Ada beberapa kalimat yang saya tulis disana Yang pertama adalah Why don't we go to Italy? Atau artinya kenapa kita tidak pergi ke Itali saja Lalu yang kedua ada We could visit Rome or Venice Kita bisa mengunjungi Roma dan Venice Kemudian yang ketiga adalah Let's go to the travel agency today Ayo pergi ke agen perjalanan hari ini Mohon diperhatikan yang saya garis bawahi ya Kemudian kalimat berikutnya ada What about asking your brother to join us? Gimana kalau kita ajak abangmu untuk ikut? Kemudian kalimat berikutnya ada How about going to the swimming pool tomorrow? Gimana kalau kita pergi berenang besok? Kemudian yang terakhir ada I suggest we go to the bowling alley Perhatikan yang saya garis bawahi Oke sekarang mari kita bahas satu persatu Yang pertama Kalau kalian perhatikan Yang pertama tadi yang saya garis bawahi adalah Why don't we go to Italy? Don't itu adalah kepanjangan dari do not Jadi kalau kita mau membuat kalimat saran Menggunakan why don't Itu ada rumusnya sendiri Yang harus kalian perhatikan Lihat kotak warna pink yang disamping itu ya Ada why don't plus we or you plus verb one Jadi rumusnya seperti itu ya Why don't plus we or you plus verb one Why don't ini digunakan untuk menyarankan sesuatu yang baru saja terpikirkan Misalnya kamu dan temanmu sedang berada dalam sebuah pesta barbecue Lalu kamu kepikiran untuk mengajak temanmu yang lain yang bernama Desi dan Ilham Kamu pun menyampaikan pemikiranmu untuk mengajak mereka kepada teman-temanmu yang lain Nah kamu bisa pakai why don't Contohnya adalah Why don't we go to Italy? Dalam bahasa Indonesia why don't we or you itu memiliki arti Mengapa kita atau kamu tidak Titik 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 Nah kalau kamu perhatikan yang di sebelah kanan itu ya Kanan bawah ada rumusnya disitu Why don't Kemudian ada we or you Ada verb one Why don't itu yang dibawah yang kotak kuning We or you Kita pakai we Ya berkaitan dengan contoh yang tadi ibu perlihatkan itu ya Yang ibu suruh kalian perhatikan Kemudian verb satunya adalah go atau pergi Why don't we go to Italy? Kenapa? Kita tidak pergi ke Itali saja Itu untuk why don't Rumusnya diperhatikan baik-baik Kemudian yang kedua ada we cold Plus bare infinitive Kalau kalian perhatikan Bare infinitive itu Sudah ibu jelaskan di materi minggu lalu ya Bare infinitive atau kata lainnya adalah Verb satu tanpa tu Ya Cold ini sudah ibu jelaskan di video sebelumnya Di materi sebelumnya Dia sama seperti should Kalau kalian perhatikan di video yang lalu Ibu itu pakai contoh should Sementara di kalimat yang ini Ibu pakai cold We cold ini digunakan sebagai cara Untuk memberi solusi yang layak Dan mungkin tidak akan dibanta oleh pihak lain Pada saat itu Misalnya Kamu dan temanmu sedang berada di supermarket Nah Kamu menyarankan untuk membeli keperluan yang dibutuhkan Pada saat itu Temanmu tidak punya pilihan lain untuk membantah Karena kalian kebetulan memang sedang membutuhkannya Nah Dalam bahasa Indonesia Cold memiliki arti bisa atau dapat Seperti halnya should Cold ini masuk dalam modal verbs Ya Sama dengan modal verbs yang lain Seperti can Shall Should Will Will Must And might Nah untuk rumusnya sendiri Rumus dalam penggunaan cult itu adalah Yang pertama subjek Kita tambah modal verbs Kita tambah Bare infinitif Atau Verb satu Tanpa tu Ingat ya Tanpa tu Subjeknya disini Kalau kita meruntut pada contoh kalimat yang sebelumnya Subjeknya itu adalah We Kemudian modal verbsnya adalah Cold Ya We cold Kemudian bare infinitifnya adalah Visit Verb satunya adalah Visit Tanpa tu Jadi kalau ada yang membuat kalimat We cold To visit Itu salah Tu tidak boleh ditambahkan setelah Cold Ya Kita lanjut ke Ungkapan yang berikutnya Atau kalimat yang berikutnya Yaitu Let's Plus Verb one Nah let's ini Digunakan untuk Mengusulkan aksi Jadi disitu bukan Mengusulkan aksi Tapi mengusulkan aksi Kurang L Dan let's ini Adalah singkatan dari Let us Atau Mari kita Dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Mari kita Rumusnya itu singkat saja Let's Kita tinggal tambah Verb one Kamu perhatikan warnanya disitu ya Let's Itu let's Kemudian verb one nya Kalau berdasarkan contoh yang di awal tadi adalah Go Atau pergi Jadi let's Go To the travel agency Today Mari kita pergi ke Agen Perjalanan hari ini Oh iya ibu lupa Memberikan contoh Situasinya ya Si let's go ini Digunakan untuk Mengusulkan aksi Contohnya Kamu dan temanmu Sedang membicarakan Tentang jalan-jalan Kamu lalu Mengajaknya untuk pergi Ke restoran yang baru Dibuka di kota seberang Seperti itu ya Jadi berupa ajakan Next ada What about Plus verb ink Ya what about Plus verb ink What about ini Digunakan untuk Menyarankan Apabila kemungkinan Ada masalah yang mendasari Agak bingung ya Jadi contohnya itu Seperti ini Kamu ingin membeli Sebuah jaket katun Tapi kemudian Temanmu menyarankan Untuk membeli Jaket kulit saja Alasannya adalah Karena cuaca sedang dingin Nah masalah yang mendasari Disini adalah Cuaca yang sedang dingin Sehingga temanmu Memberikan saran lain Yang lebih baik Itu Kalau what about Ya jadi Ada pilihan lain Selain pilihan yang disampaikan Dalam bahasa Indonesia What about ini Artinya adalah Bagaimana Kalau Nah rumusnya What about itu Selalu diikuti dengan Verb ink Ingat ya Verb ink Contohnya di bawah Yang ibu highlight Dengan warna hijau itu Adalah what aboutnya Kemudian verb inknya adalah Ask plus ink Jadi asking What about asking your brother To join us Gimana kalau kita ajak Kakakmu untuk ikut Tuh ya Oke selanjutnya kita Ke how about plus verb ink Jadi kalau tadi kita belajar Tentang what about Nah di slide berikutnya Kita belajar tentang How about Rumusnya hampir sama Bedanya cuma di what And how nya Terus bedanya Gimana sih ibu Nah untuk how about ini Digunakan untuk Menyarankan aksi Yang menurut si pembicara itu Layak untuk disampaikan Misalnya seperti ini Kamu dan temanmu Lagi membahas Tentang akhir pekan Lalu karena Menurut kamu Suasananya layak Maka kamu memberikan saran Untuk pergi ke pantai Misalkan pas cuacanya Lagi bagus Gitu ya How about Dalam bahasa Indonesia Arti how about Dan what about ini Hampir sama Yaitu bagaimana Kalau Rumusnya sendiri adalah How about Plus verb ink Jadi how about Kemudian ditambahkan Verb ink Disini di contohnya itu Verb nya adalah Go Ditambahkan ink Jadi going How about Going to the swimming pool Tomorrow Gimana kalau kita Pergi ke Kolam renang Besok Tuh ya Paham Nanti kalau menurut Kamu penjelasan Ibu kurang Lambat Atau kecepatan Nanti kamu bisa Belajar sendiri Pakai slideshow nya ini Nanti ibu sertakan Di Google Classroom Ada yang Dalam bentuk PDF Ada juga yang Dalam bentuk PowerPoint Jadi terserah Kamu mau pakai Yang mana Kita lanjut ke Berikutnya Ada I suggest Plus that Plus subject Plus verb one Atau I suggest Plus verb ink Agak panjang nih bu Ya memang agak panjang Nah I suggest ini Kita ambillah Generalnya itu I suggest saja I suggest ini Digunakan Untuk menyarankan Sesuatu Sebagai jawaban Dari pertanyaan Yang diajukan Contohnya bagaimana bu Contohnya begini Misalnya Temanmu itu lagi sakit gigi Dan bertanya sama kamu Apa yang harus dia lakukan Nah untuk menjawabnya Kamu Bisa memberikan Saran yang paling baik Yaitu Dia harus pergi ke Dokter gigi Ya Dalam bahasa Indonesia Suggest ini Artinya adalah Saran Sedangkan Cara penggunaannya Itu ada dua Ya jadi Tidak sembarangan Jadi cara penggunaannya itu Ada dua Kamu boleh pakai Yang mana saja Yang pertama itu apa bu Yang pertama Rumusnya Perhatikan baik-baik Ada I suggest Ditambah that Ditambah verb One Ya I suggest That Ini sifatnya optional Artinya Boleh kamu tulis Boleh tidak Ya Kalau di contohnya ibu itu I suggest We go to the bowling alley Itu ibu Tidak pakai that Jadi that Jadi that Boleh dihilangkan Kalau pakai rumus Yang pertama Ya I suggest Itu yang warna kuning Kemudian Karena ibu tidak pakai that That Ibu buang Ibu langsung ke verb Satu Yaitu Go Oh sorry Yang harusnya diwarnain Ijo ini Yang go Ya Sorry We adalah subjeknya Kemudian To the bowling alley Nah disini Kalau kamu lagi pegang Buku catatan Kamu bisa tambahkan Setelah that Itu ada plus Subjek Ibu lupa tulis disitu ya Ini catatan pentingnya Setelah that Kamu tambahkan subjek Baru tambahkan verb one Nah subjeknya itu adalah We Verb one nya adalah Go Oke Nah cara kedua adalah I suggest Ditambah Verb Ink Atau Jaren I suggest Ditambah Verb Ink Atau Jaren Tidak perlu lagi Menambahkan that Jadi kalau kamu Jadi that disini Itu bukan option Artinya kalau kamu Tambahkan that Di dalam kalimat ini Kalimat yang menggunakan Rumus ini Artinya kamu salah Ya That itu tidak boleh Dipakai di Rumus yang kedua ini Jadi langsung saja I suggest Plus Verb Ink Atau Jaren Contohnya I suggest Going To the bowling alley Lihat ya bedanya ya Kalau yang disini Dia pakai subjek dulu Yaitu We Subjeknya adalah We Atau kami Atau kita Baru kemudian Ditambahkan verb satu Atau go Kalau di Rumus kedua Dia langsung pakai Verb ink Atau jaren Going Tanpa that Jadi that Sangat dilarang Di rumus yang kedua Kalau rumus yang pertama Tadi That nya Boleh ditulis Boleh tidak Jadi hukumnya itu Adalah sunah Kalau di Rumus yang pertama Kalau di rumus yang kedua That itu Hukumnya haram Nah Sekarang kita lanjut Ke responding suggestions Kui Biar lebih paham Oke Ibu lihat Maskahnya dulu ya Mana Nah Jika diberi saran Oleh orang lain Kamu Punya hak Untuk menerima Atau accepting Maupun menolak Atau declining Lalu bagaimana sih Ungkapan yang tepat Dalam bahasa inggris Yang bisa kita gunakan Untuk menerima Atau menolak saran Dari orang lain Yang pertama Harus kita pelajari adalah Bagaimana cara Menerima saran Atau accepting Suggestion Ingat Baik Saat kita menerima Atau menolak Kita harus ucapkan Dengan sopan Ya Untuk menerima saran Kita bisa pakai Salah satu Dari ungkapan Ibu tulis disini Sebenarnya Formatnya itu bebas Ya Jadi Cangkupannya itu luas Kamu tidak harus Mengikuti apa yang Ibu tulis disini Kamu bisa Elaborasi lagi Lebih lanjut Atau Bisa Kamu Ya Kamu bisa kembangkan Sendirilah Intinya ya Intinya Kalau kamu menerima saran Dari orang lain Kamu bisa gunakan Oke Atau Baiklah Yes Atau Yes I'd like to Ya Aku mau Atau Yes I'd love to Ingat ya Kalau dia like Itu dia Ya Mau aja Kalau love Itu artinya Dia mau Sekali Atau Kamu bisa juga Pakai What a good idea Atau Yes With pleasure Atau Why not Kenapa tidak Kamu juga bisa Pakai thanks Yang namanya Dikasih sarannya Kamu harus berterima kasih Sama sarannya orang lain Kemudian Kita lanjut Biar cepat Yang kedua Ada declining suggestion Atau menolak saran Nah Untuk menolak saran ini Kamu harus sampaikan Itu dengan Sebaik Sebaik-baiknya Biar orang yang kamu Tolak sarannya itu Tidak tersinggung Contohnya Kamu pakai No Let's not Tidak sebaiknya Tidak usah No I'd rather not Kamu bisa tambahkan Alasan kamu di belakangnya Kemudian ada I don't feel like it Atau Kalau mau lebih sopan lagi Kamu bisa pakai No Thank you Tidak Terima kasih Ucapkan thank you Oke Oh my god Siapa yang ngecat ibu tuh Oke Sampai sini Saja materi kita hari ini Thanks Kalau ada pertanyaan Silahkan ke google classroom Buka file ketiga Karena di file ketiga itu Ada quiz Jadi pastikan Kamu perhatikan video ini Baik-baik Oke Kalau ada yang gak dipahami Silahkan ulang lagi Tontonnya pelan-pelan saja Jangan terburu-buru Apalagi sambil makan Tahu ya Nanti kesedap Oke Silahkan ambil minumnya dulu Minum dulu Baru lanjut ke File ketiga untuk quiz Oke Thank you for today See you next meeting Bye Mwah 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 Terima kasih.